Shalom, menjojoh man bantang kina. Perkenalkan, nama saya Kimberly Lajelina, kembarun dari JBKP Rumbun Bogor. Hari ini saya akan menyampaikan rendungan yang berjudul, Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat. Sebelum kita membeli rendungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami berkat dan penyertaan-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan rendungan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan rendungan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan saja. Dalam hal-hal intonasi, kami silahkan berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengundang engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ada yang bilang bahwa hidup itu adalah dari huruf B ke huruf D. Apa itu B? B artinya ber-birth atau lahir. Teman-teman, kita semua dilahirkan dari kandungan ibu kita. Dari belum bisa berjalan, sampai bisa berjalan. Dan dari belum bisa bicara, jadi bisa bicara. Itulah birth. Dan apa itu D? D itu adalah D atau mati. Saat kita menghubuskan nafas terakhir kita. Kalau melihat seperti ini, seolah-olah hidup itu singkatnya, cuma dari lahir kemudian mati. Tapi teman-teman, di antara huruf B dan D, ada satu huruf lagi. Yaitu huruf C. Apa itu C? C adalah choice atau pilihan. Artinya, dari birth sampai death, kita punya pilihan dalam hidup ini. Apakah kita mau menjadi berkat? Atau kita menjadi kutuk bagi sekeliling kita? Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Tuhan memberkati Yeremia sejak dalam kandungan. Dan Tuhan menyertai Yeremia saat ia masih muda. Teman-teman, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita apabila kita selalu hidup di dalamnya. Teman-teman, kita lahir seperti kertas yang kosong ini. Teman-teman, kita lahir seperti kertas yang kosong ini. Bermain, belajar, dan lain-lain. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap di rumah saja dan menghadapi situasi yang tidak biasa. Berjeraanan dari rumah, tidak bisa berkumpul dan bermain bersama teman. Ada yang bisa kita ambil dari kita seperti kertas. Kertas yang robek ini. Tapi teman-teman, tetaplah di dalam Tuhan seperti kertas yang berbentuk salib ini. Teman-teman, jika kita hidup di luar Yesus, kita akan menjadi pohon yang kering seperti ini. Tetapi, jika kita hidup di dalam Yesus, kita akan menjadi pohon yang berbunga-bunga seperti ini. Itu tandanya, kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita. Apa contohnya menjadi berkat? Kenakan lokasi. Contohnya, kita bisa membantu ibu kita di dapur untuk mencuci piring dan lain-lain. Kita juga bisa memberikan tempat tidur kita. Kita juga bisa mengangkat bapak kita ketika dia sudah pulang kerja. Kita juga bisa memilihkan bapak kita. Dan kita bisa belajar mandiri saat kita di rumah saja. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami apa itu menjadi berkat. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa berkati kami agar firman Mui ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.